Dan pernah enggak Bapak mengalami kondisi di mana Bapak bertanya It's all wrong gitu loh Bapak Bahwa semua yang sudah saya buat sekarang ini Bukan sesuatu yang sebenarnya saya benar-benar inginkan Tadi saya minta Ibu Betty yang nanya pertanyaan gini Ini Kan akhirnya saya udah cukup payahlah Apa sih yang Drive me bangun pagi pulang malam nanti juga pulang ketahu jam berapa Di setiap Masa penghidupan kan Itu kan punya quotation favorit Nah dulu adalah sukses segala macam Sekarang mungkin dalam masa senja saya punya quotation yang Buat saya itu Drive my life philosophy adalah gini Ini saya ambil dari Yasan Filipin yang bikin rumah-rumahnya Buat yang berhabisan atau orang Filipin Dia punya quotation itu very bagus ini Less for self Less for self More for others Enough for everybody More for others More for others Enough for everybody Nah pertanyaan ini Will there be enough for everybody Nggak pernah kan Kalau kita jalan-jalan Kalau kita jalan-jalan Saya selalu bilang kalau ada anak kecil ngetok-netok pintu Kamu tanggung jawab nggak Kalau kita naik kerel-kerel kereta api Kubuk-kubuk Kamu tanggung jawab nggak It's not about getting rich It's not about me It's about us Saya punya 40 ribu pegawai diantara mungkin 20-60 ribu pegawai Kalau saya diem The difference of 60,000 What drives me itu bukan More richer, more apa That quotation Carilah akhir purpose dalam hidup Jangan nanti udah kayak beli Ferrari Beli Lamborghini Beli apa That makes your life Fulfillment Mau bangun pagi pulang malam Hanya karena itu Itu aja Wow Thank you